Salam hormat, perkenalkan nama saya Aliot Willem Belseram. Saya salah satu instruktur dari Balai Pendidikan Pelatihan Transportasi Laut di Jakarta yang berada di Depok. Tujuan pembuatan video ini adalah merupakan pembuatan standar materi dari salah satu silabus yang diajarkan di pendidikan balai ini. Dan merupakan bahan daripada proses pembelajaran yang diadakan di Diklat kami. Berikut ini kami akan melanjutkan dengan materi. Pada hari ini, pokok bahasan yang kita paparkan adalah meteorologi yang merupakan pengetahuan tambahan khusus untuk para petugas Syabandar atau KPLP serta awal kapal khusus dan umum. Pada bagian ini, kita akan menceritakan tentang bagaimana tentang awan. Kita akan lanjutkan tentang bagaimana terbentuknya awan dan proses terjadinya awan. Secara garis besar, awan adalah sekumpulan tetesan air atau juga kristal es pada atmosfer yang terjadi disebabkan karena pengembunan atau pemadatan uap air yang terdapat di dalam udara setelah melampaui keadaan yang jenuh. Yaitu sebuah titik air yang halus yang berdiameter 0,02 sampai 0,06 mm. Jenis-jenis awan. Jenis awan itu terbagi menjadi empat. Cumulus artinya awan putih bergumpal-gumpal yang biasa kita lihat di langit. Terus stratus itu berbentuk seperti selimut atau stratus itu berasal dari strata, yaitu rata, terbentang. Kalau nimbus adalah awan gelap yang biasanya ditakuti oleh para pilot dan biasanya berisi banyak sekali petir. Dan kemudian sirus itu seperti sising ikan yang tingginya hingga 15 km dari permukaan ini. Proses terbentuknya awan. Awan itu seperti kita lihat, dari kecil kita sudah tahu, bahwa awan itu berbentuk melalui proses evaporasi, yaitu dari air laut, kemudian menguap, kemudian menjadi butir-butir air yang disebut kondensasi, dia melayang, dan pembentukan berkumpul dan berkelompok. Kemudian pada tingkat tertentu dia membeku, maka awan itu biasanya terdiri dari isi butiran-butiran air yang membeku. Nah, pada ketinggian tertentu. Tetapi formasi ini akan terbentuk tebal tipisnya, itu yang kemudian akan membentuk nama yang tadi sirus, sirus stratus, sirus cumulus, atau nimbo, nimbo stratus, nimbo cumulus. Semakin padat, itulah semakin kekentalan atau kepadatan partikel yang ada di dalam awan itu semakin besar. Sehingga apabila kita menaiki pesawat, kita terlihat ketika awan yang sangat padat dan hitam, biasanya goncangan lebih besar karena kita memang seperti menabrak satu wilayah masa yang kepadatan airnya cukup tinggi atau konten daripada isi awan itu cukup tebal. Angin. Apakah angin yang dimaksud? Pengertian angin dan udara. Angin merupakan udara yang bergerak disebabkan oleh adanya perputaran atau rotasi bumi dan juga disebabkan terjadi perbedaan tekanan dengan udara di sekelilingnya. Jadi, aliran angin selalu bergerak dari tempat bertekanan udara tinggi menuju tempat bertekanan udara rendah. Makanya kalau menjebutkan angin, angin menuju ke, karena biasanya mengarah dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Tetapi, pergerakan ini adalah tekanan tinggi yang berada di permukaan bumi karena putaran rotasi selalu mengikuti arah jarum jam. Karena putaran bumi mengarah ke anti-clockwise atau berputar melawan arah jarum jam. Tetapi, di kondisi-kondisi tertentu, bisa juga karena tekanan angin yang sangat tinggi di satu daerah, tetapi terjadi tekanan udara yang lebih rendah di belahan bumi yang lain yang sebetulnya sedang mengarah, berputar, mengikuti arah anti-clockwise atau arah berlawanan dengan jarum jam. Apa yang dimaksud dengan udara? Udara merupakan suatu campuran gas yang terdapat pada permukaan bumi. Udara memiliki sifat yang tak kasat mata, tak tercium bau, dan tidak memiliki rasa. Keberadaan udara hanya dapat dilihat dari adanya angin yang menggerakkan benda-benda di sekeliling, seperti daun, kepohonan, apapun yang angin itu bergerak. Sebetulnya, angin adalah udara yang bergerak. Definisi inilah yang kedua-duanya akan menjadi dasar dalam pembicaraan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jenis-jenis angin Jenis-jenis angin ini kita biasa dari SD kita sudah tahu. Angin laut, angin darat. Angin darat itu adalah angin yang disebabkan udara panas yang di darat dan kemudian pada malam hari udara di laut itu dingin sehingga udara bergerak dari darat ke laut, itulah yang dibilang angin darat. Sedangkan angin laut adalah ketika matahari bersinar, angin laut itu adalah temperatur di laut ini lebih tinggi sehingga tekanan udara semakin tinggi. Dan di darat, tekanan udara rendah diakibatkan situasi masih dalam kondisi sejuk di darat sehingga angin bergerak dari udara itu bergerak dari laut ke udara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jenis-jenis angin yang lain yaitu angin lembah dan angin gunung. Angin lembah itu lebih banyak terjadi karena panasnya udara di siang hari di lembah sehingga pada ketinggian gunung biasanya lebih sejuk sehingga angin lembah itu adalah angin yang bergerak dari lembah ke puncak gunung. Nah, sebaliknya pada malam hari, angin akan bergerak dari gunung ke lembah karena lembah lebih sejuk kondisinya daripada puncak gunung. Jenis-jenis angin yang biasa berada pada ketinggian atau pada jarak tertentu dari permukaan bumi itu tergantung pada ketinggian. Pada kondisi yang paling dasar, kondisi bisa diukur dengan 10 derajat, kemudian akan mencapai minus 12 derajat apabila dia sudah berada di puncak gunung. Karena kenapa alasannya puncak gunung? Karena puncak gunung itu pada ketinggian tertentu udara sudah semakin dingin sehingga terjadi kecepatan angin yang sangat tinggi. Biasanya di puncak gunung memang kecepatan angin tinggi, kemudian karena kondisi tinggi itu dia akan menuki ke bawah untuk melakukan tekanan. Itulah sehingga beda perbedaan kalau matahari dan berat bersinar secara cukup baik terhadap satu daerah dan di belahan gunung yang lain terjadi angin yang cukup kencang yaitu diakibatkan disebut angin jatuh atau fallen wind. Angin jatuh itu disebabkan oleh kecepatan angin yang ditimbulkan di puncak gunung itu mendadak akibat permukaan bumi maka dia menuki jatuh. Terima kasih telah menonton! Angin musim ini ada dua, yaitu angin pasat dan angin antipasat tergantung pada arahnya angin muson barat dan angin muson timur. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Sekian pengantar di dalam bab ini atau materi ini kami mohon masukan dan saran untuk memperbaiki kelanjutan isi materi atau pengembangan dari materi ini. Terima kasih.